Lesty itu malah minta-nya pop, karena kan bencana akan dilihat sama pilar ya Jadi, sepertinya akan pop, tapi mungkin ada sedikit wajah sedang Malam tuh, Lesty kan dapet pengharga kami, tapi dapet pengharga kami, tapi dapet apa, cangkupannya layak gak sih Bang? Gak layak banget ya sih Lesty tuh, dari awal aku ketemu dia, waktu itu masih 14 tahun umurnya Kebetulan waktu itu ada satu project yang bikin aku bertemu sama Lesty, jadi waktu itu aku bikin lagu Sebuah platform streaming, digital streaming platform, waktu itu dan kebetulan aku yang bikin lagunya Yang nyanyi tuh banyak penyanyi tuh, dan salah satunya adalah Lesty Suaranya bagus banget, jadi dari dia umur 14 tahun udah bagus, apalagi sekarang ya, udah matang pasti Dan penyanyi dangdut, yang muda yang memang dangdut banget ya, Lesty Itu udah gak perlu diragukan suaranya Lesty Tapi banyak yang, kan Lesty masih muda nih, banyak yang ngalahin senior-senior gitu gitu Bang Ada pro kontra juga gitu? Oh ya, pasti kan yang senior-senior juga pernah ngerasain apa yang Lesty rasakan ya Jadi sebenernya, aku yakin senior-senior pun juga rela, Lesty yang ngerasain karena memang Lesty bagus Kecuali kalau Lesty gak bagus, pasti orang bakal nanya gitu Tapi kalau soal suara kualitas sih gak perlu diragukan Ini bukan karena berarti dia viral, makanya dia udah pertengari gak banget Nah, justru dia dari dulu memang bagus, kalau viral itu kan, apa ya, itu bonus ya Terkenal tuh bonus, tapi kalau skill atau kemampuan atau kualitas tuh gak bisa dibohongin Kalau yang bagus ya bagus aja gitu Jadi bisa dibilang, abang gak salah pilih ya untuk nyitain lagu ya Dan juga untuk Lesty Udah bener banget Mungkin untuk collab-nya sendiri sering apa gitu? Kalau collab sebenernya belum terlalu sering sih, hanya beberapa kali aja ketemu, ngobrol-ngobrol Dan sempat ada kesempatan untuk bikinin lagu mereka Tapi balik lagi tuh, untuk membuat lagu untuk mereka tuh ada kesepakatan antar label Yang perlu di, apa ya, perlu disepakati Bisnisnya seperti apa, terus lagunya dipakainya gimana Deal-dealnya seperti apa, tapi itu ada itunya ya Jadi tidak gampang, tidak mudah untuk bisa Berarti abang ngepengen ya, ntar collab suatu saat nanti lah, collab sama Lesty Iya pak, dengan senang hati sih, kalau ada kesempatan, kenapa enggak Dengan jenis yang berbeda, Dungdud dan Abang Fod? Bisa jadi, karena musik itu bisa menyatukan semua ya Mau dia alirannya apa bisa, kalau musik itu bisa nyatu Kemudian lu melihat karakter Lesty, dengan suaranya ini menurut lu gimana sih? Suaranya itu rangenya lebar banget, terus kalau penyanyi Dungdud itu biasanya Kalau udah Dungdud menguasai, biasanya dia akan bisa nyanyi yang lain Jadi, pasti dia bisa menguasai pop itu pasti, enggak mungkin enggak Tapi kalau penyanyi pop doang, belum tentu bisa Dungdud Tapi kalau Dungdud, pasti bisa nyanyi pop Kalau untuk art seni orang dikit, bisa disamakan testnya dengan siapa? Hmm Siapa ya? Mungkin bisa menjadi penerus Elvis Casey The next, the next route Dungdud Ya, karena ada potensi itu ya Ya tinggal terus bikin karya aja sih Karena untuk menjadi legend itu kan harus punya karya terus, terus bikin karya, bikin lagu terus gitu Itu yang bikin dia dikenang kan Oh iya bang, tadi nyanyi lagunya itu lagu Dungdud Susah gak sih bang bedanya sama nyanyi lagu yang lirik? Nah, justru malah si Lesty itu malah mintanya pop Karena kan rencana akan duet sama Bilar ya Jadi, sepertinya akan pop Mungkin ada sedikit pohon sidang, mungkin Dan mungkin ada dikit Terima kasih Kau sub indo by broth3rmax